Ya baik rekan-rekan, semangat pagi Kita ulang Pagi-pagi Pak Oke belum kompak ya Kita coba diulang lagi Semangat pagi 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 Oke terima kasih rekan-rekan Meskipun ini sudah tidak pagi Sudah siang Tapi saya harap Anda dalam Kadaan yang baik-baik saja Tetap semangat mengikuti perkulian Oke Baiknya langsung saja ya Supaya nanti durasinya tidak terlalu lama Tidak bertele-tele juga Oke jadi hari ini kita akan ngobrolin apa Pak Ini sebenarnya adalah pertemuan kita yang terakhir Di setengah semester ini Jadi ini adalah Pertemuan 6 dan 7 Untuk minggu depan Anda sudah mulai UTE Jadi yang punya hobi layangan itu dikurangi Hobi menerbangkan layangan Hobi-hobi yang lain Sepak bola Itu dikurangi dulu Kita masuk ke persiapan UTE Supaya Anda benar-benar siap Oke jadi agenda kita Ini bisa Anda download Di LMS Silahkan Bunggol Hari ini kita masih bicara Data manipulation language Kemudian Index Yang terakhir di pertemuan yang ketujuh Kita akan coba bicara soal itu Kalau minggu yang lalu mungkin di kelas Anda adalah Dilakukan secara asingkron ya Mengenai management user Oke Nah minggu silahkan kita persiapan dulu Silahkan Untuk penata hatinya Laptopnya Koneksi internetnya Dan juga Peralatan-peralatan yang lain yang Anda butuhkan Kita beri 1-2 Menit ya Untuk persiapan Anda Enggak silahkan Beberapa saat saja Ya I swear there ain't no time for women on a car You see the pussy of the car Man I just wanna go flex Or I'ma cintin on my neck And I'm stone cold with the flex With the squad And I'm smoking up a check Man I just wanna go flex Or I'ma cintin on my neck And I'm stone cold with the flex With the squad And I'm smoking up a check Oke Ini saya berfungsi sebagai DJ juga ya Supaya Anda tetap semangat Oke kita lanjutkan Dengar-dengar Sebelum memulai aktivitas Anda baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Shalom Dengar-dengar Salam damai sejahtera untuk kita semua Bum swastiastu Salam kebajikan Nama budaya Rahayu Rahayu Oke Salam kebangsaannya sudah Ya rekan-rekan Nah Kemudian Tim saya hari ini saya tidak ada tim Bapak Jari sendiri Nah agenda kelasnya hari ini Seperti ini Seperti ini Sebenarnya itu agenda kelasnya di kita jam 11.30 ya Dan hari rebuk Jam 9.30 Nah tetapi yang di subkaian itu sudah saya ganti Disitu kita ngomongin soal DML dan index Hari ini kita ngomong di pertemuan 6 dan 7 ini Sebelum minggu depan kita melakukan UTS Kemudian nanti ada sesi tanya-tanya Ya Oke Ya monggo silahkan Dipersiapkan Alatnya Ya kuliah ini dapat Anda ikuti Itu melalui perangkat digital saudara Ya Kemudian Anda pastikan Akses internetnya baik Ya tetapi kalau nanti ada kendala Anda bisa melihatnya secara Asingkonus di Youtube Ya Kemudian silahkan Anda membuat catatan Dan tugas pinter Anda Ini nanti sebagai salah satu damper gitu ya Kalau nilai Anda itu di blok gitu ya Damper yang lain adalah aktivitas Anda di kelas Jadi silahkan Anda mempersiapkan juga Ya Oke ya kesempatan kita Nanti secara sinkronus dan asingkonus Ya Secara sinkronus itu ada di Google Meet Ya Kemudian secara asingkron Dia bisa diakses melalui Youtube channel Ya Dan jangan lupa Presensi Menggunakan Migrasi ya Ya Serta materi hari ini Anda bisa download di LMS.net Oke Nah ini evaluasinya Silahkan Anda berkolaborasi Selain Anda Apa namanya Aktif Di kelas Ya Anda juga harus Hadir tempat waktu Dan juga menyelesaikan tugas secara baik Jadi ketiganya ini Harus Sama-sama berjalan ya Tidak boleh salah satu Oke Nah nanti ada forum diskusi Setelah Mamparan Jadi kita akan Coba Ngobrol-ngobrol santai saja Di kesempatan yang siang hari ini Tapi jangan ditinggal tidur Oke Baik Kita masuk ke Slide yang B Ya Dekat-dekat Masuk slide yang B dulu Ini saya ganti Saya matikan Sampai jumpa di video 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 Nah Saya harap Anda juga sudah mendownload ini Jadi kita bicarakan Tapi ini bentuknya diketat ya Ini banyak tulisan Tidak saya buat dalam bentuk PPT Harapannya biar nanti lebih detail Nah Oke rekan-rekan kita juga bicara untuk ini ya, tambahan tambahan mengenai kalau kemarin kita melihat membuat database itu misalkan database tapi disini kalau Anda lihat, sintak-sintaknya tambah, ada yang ditambah untuk membuat database ini karena ini database lanjut disini Pak Jerry coba melengkapi untuk membuat database-nya misalkan disitu ada perintah-perintah seperti kulit atau collection nah ini perintah-perintah ini nanti akan Anda tambahkan di dalam pembuatan sebuah database ini contoh create-nya seperti ini untuk kulitnya jadi ada character set, kemudian ada kulit ini biasanya digunakan untuk ini ya apa namanya kalau misalkan kita mau membanding-bandingkan gitu ya atau mengisi apa namanya karakter ya selain biasanya gini kulit itu digunakan untuk kalau misalkan Anda mau menulis program dalam bahasa yang tidak hubung ya dalam arti kalau bahasa Indonesia kan jelas ya ya ABC A-nya itu sampai Z ya kemudian jadi 0 sampai 9 itu tentu saja Anda tidak membutuhkan fungsi kulit ini tetapi kalau nanti Anda misalkan Anda membuat program dalam bahasa Perancis kemudian bahasa Arab mungkin bahasa Ibrani dan sebagainya itu dia A-nya itu mungkin Anda bisa membaca itu bukan A tapi ada aksen-aksen tertentu nah maka Anda bisa membutuhkan fungsi yang namanya kulit ini ya sekali lagi ini hanya berfungsi kalau Anda memiliki di data Anda adalah karakter khusus kalau tidak punya ya tidak usah gitu ya artinya tidak berguna gitu ya ini untuk penambah-nambahi nah ini contohnya ya ada latin bin latin jenderal gitu ya jadi macam-macam karakter gitu ya yang mungkin tidak biasa kita temui karena ini bentuknya berbeda dengan yang biasa kita temui ya guruf-gurufnya yang Anda bisa menggunakan fungsi kulit oke ini mungkin Pak Jiri akan di fungsi-fungsinya aja biar cepat ya ini kalau keterangannya dibaca kelamaan oke nah ini contohnya kita udah biasa bikin create database bentuk aja nah ini tambahan bisa tambahin default karakter dan default kulitnya ya kemudian Anda bisa memodifikasi ini pelajaran yang di database pertama di semester 3 saya pikir ini Anda harus sudah familiar cuma disini juga kalau misalkan ada alter tabel disini juga ada alter kulit gitu ya ini tambahan biasanya kita kan hanya alter gitu ya nah ini seperti ini ini ada tambahan alternya karakter dan alter kulit kemudian kalau menghapus mudah ya tinggal di drop oke kemudian kita mengelola tabel membuat tabel nah ini adalah nah ini adalah tambahan ya tambahan di ilmu database kalau Anda membuat tabel itu tidak harus selalu tabel yang fix gitu tapi kita bisa membuat beberapa tabel contohnya adalah tabel temporary ini ya tujuannya ini biasanya untuk ketika Anda membuat program gitu ya itu berbasis web atau berbasis apa namanya non-web atau desktop itu teman-teman bisa apa namanya membuat temporali tabel ini tujuannya kalau misalkan Anda meng-cancel ya meng-cancel misalkan ya jadi pembeli itu kan dia bisa melakukan cancel gitu ya nah ketika dia cancel dia tidak berusaha dengan tabel utama untuk simpan tapi begitu dia submit atau save maka dia baru masuk ke dalam tabel yang untuk penyimpanan primernya gitu ya primary simpennya jadi contohnya seperti itu membuat tabel nah kemudian tambahan gitu ya nama-nama constraint gitu ya serta yang kemarin ada primary dan foreign key dan unix index ini sudah mulai ada index-indexnya ya nah jadi nanti seperti apa sih pak untuk index itu dan tujuannya untuk apa ya kita juga lihat kita periksa itu bisa nah kemudian untuk kalian lihat disini untuk create tabelnya tabel temporary kemudian ada opsi-opsi yang lain misalkan seperti ini ya reference on gitu ya delete cascade set null itu kemarin gitu ya ini adalah sebenarnya adalah privilege yang diberikan kepada user untuk tabel ini gitu ya kemudian nanti anda apa namanya kasih dia engine-nya apa engine-nya ini semua dipakai isam, indodb, merchant, myisam gitu ya ini dia dipakai berarti dia semua engine dia bisa kalau anda indodb berarti yang myisam dia gak bisa tapi ini dibuat fungional supaya nanti biar lebih flexible ketika dia dikait dengan round-end misalkan oke nah kemudian untuk creditable ini ada creditable yang memerlukan komponen ya contohnya seperti constraint ini ya constraint untuk primer constraint untuk foreign constraint untuk unique kemudian ditambah index nah ini nanti yang dijelaskan pak diri ini adalah ketika kita membuat tabel baru tapi nanti tabel lama dikasih bisa pak ya bisa gitu ya kalau ini ada yang ketinggalan pak indexnya belum ada ya nanti kita bisa tambahkan ya ketika tabel itu sudah dibuat kita bisa tambahin indexnya kita bisa memeriksa apakah itu ada indexnya atau tidak oke ini kita coba teori dulu ya kemudian buat definisi kolom ini anda sudah ngerti not rule dan sebagainya kemudian prinsip auto income auto income itu berarti dia otomatis penambahan satu tetapi begitu dia di delete yang misalkan 1,2,3 yang anda delete yang kedua maka dia tidak otomatis yang ketiga menjadi dua tapi dua itu benar-benar hilang itu prinsip dari auto income jadi hati-hati nanti ketika anda menggunakan auto income sifatnya begitu oke kemudian tipe data saya pikir anda sudah cukup tahu ya ini di basis data biasa di semester tiga oke tapi disini ada tambahan-tambahannya misalkan ada tambahan unsight zero fill dan sebagainya itu untuk tipe datanya nah ini ditambah-tambahan di database selanjut database yang anda bisa mainkan ini dia lebih banyak bisa dipakai oke kemudian misalkan floating point gitu ya kemudian ada yang tahu cloud gitu ya ada double ada double precision ada real decimal ditambahi banyak ya di database selanjut ini dia ditambahi banyak oke contohnya misalkan ya getable log ya edit product small integer unsight zero fill ya kemudian integer unsight harga decimal oke ya nanti perintahannya untuk apa disitu lihat di ini ya disini penjelasannya sudah ada oke jadi kalau misalkan ada zero fill berarti ada penambahan nol di depan angka biasanya kan hilang dia nolnya yang bisa dipakai pakai zero fill dia akan muncul di call oke kemudian ini dipot data string yang biasa Anda mainkan biasanya string gitu ya tapi ini ditambahi di database selanjut ada karakter ada binair text list oke jadi ditambahnya lebih banyak bisa Anda mainkan seperti ini ini product small in parchar car decimal ini bisa Anda mainkan secara apa namanya sesuai kebutuhan Anda gitu biasanya kalau di contoh-contohkan cuma lima tabel car semua atau parchar semua gitu ya tapi disini Anda bisa bermain dengan berbagai tipe data ya sangat sangat berani karena oke ini bacaannya nanti tidak saya baca semua jadi kita langsung nah kemudian ada data binair ini contohnya adalah bilop yang kemarin tapi disini ada tiny ada medium ada long ini untuk data-data yang bersifat binair oke seperti ini data ini ada bilop ada medium bilop ada long bilop dan sebagainya nah misalkan contohnya digunakan untuk bikin tabel kemudian ada small unsign kemudian ada parchar ada foto bilop ya kemudian ada jumlah integer inside ini di data selanjut permainan tipe data dia lebih banyak oke ini contohnya adalah kolom dapat menyimpan data binair yang ukurannya sampai 64 kilopet ini lebih maka asumsi disini bahwa foto itu diambil sebagai produk dan disimpan dalam ukuran file yang kecil berkecil maksudnya untuk menyesuaikan dengan kolom jadi jika Anda memperkirakan bahwa foto itu berukuran lebih besar maka Anda harus menaikkannya menuju ke medium bilop atau long bilop yang untuk data fotonya oke kemudian ada tipe data text ini hampir sama dengan binair supaya nanti kita bisa konfigurasi ke dalam model binair ada tiny text ada text medium text long text ini contohnya kalau Anda dipakai dipakai di dalam database misalkan Anda bikin tabel ini ada small inside part chart text chart set latin disini ada fungsi kolit seperti yang tadi berarti dia membutuhkan karakter khusus kemudian ada tipe-tipe E6 ini berarti nanti Anda boleh transferkan nilai atau penspesifikasikan nilai yang Anda akan gunakan dalam kolom dan kemudian Anda bisa lakukan konfigurasi ini Pak Ciri agak cepat karena nanti biar bisa masuk ke SQL ini contoh penerapan E6 E6 itu pilihan kunjol merah biru kunjol kuning kalau sudah ada E6 jadi yang dipilih cuma ini kemudian ada tipe data waktu biasanya di contoh-contoh di database saja di semester 3 hanya date time tapi disini ada date ada time ada year ada step semacam jadi Anda bisa di database step selanjut ini memainkan data-data ini lebih bervariasi oke saya cepat saja karena topik yang kita tekan adalah index oke kemudian ada ini menentukan sifat dari null not null nanti sifat-sifatnya bisa Anda tentukan disini apakah boleh kosong atau tidak itu dari sebuah kolom oke nah ini kalau misalkan isian ini tidak boleh kosong harus diisi begitu ya jangan diberi null tapi not null kemudian menentukan nilai default nah ini bisa langsung tertulis kosong gitu ya misalkan Anda salah input input yang Anda berikan masih kosong ini contohnya dalam menentukan nilai default jadi ketika nanti dia tidak diisi ke null dia akan berbunyi langsung kosong oke ini memberi nilai default pak jari terus ya oke kemudian saya pikir ini yang menentukan kunci primer teman-teman sudah sudah familiar sejak semester 3 yaitu yang dipilih adalah kunci yang unik ya ketika Anda memilih kunci primer ya oke disini tidak ada yang istimewa seperti ini paling ya unsight dot null juga aja primary key ini tidak diizinkan untuk memberi null value disini karena bersifat primary oke kemudian ada constraint ya constraint primary key nah ini biasanya untuk relasi ya kamu butuhkan constraint oke terus oke pada saat Anda menentukan sebuah kunci primer sebagai batasan berpisah Anda menyertakan sebagai elemen tabel dan definisi tabel contohnya adalah ini fitabel pembelian small integer unsight small integer unsight partar primary key pembelian primary key ini tidak ditambahin dengan constraint dan sebagainya ini variasi saja oke baik untuk primary key saya tidak terlalu tekan lebih dalam kemudian ini tadi auto increment ini sifatnya harus ingat untuk increment itu kalau misalkan Anda punya satu di auto dia jadi dua di auto lagi jadi tiga tetapi begitu di drop yang tiga tidak jadi dua ya jadi tolong dipahami untuk model-model auto nah ini kunci tamu coren key saya pikir saya tidak akan ini lagi lebih dalam tinggal kalau misalkan Anda mau bikin ditampil ya berarti set refresh nama kolomnya oke coba-coba ini saja ada yang bocor siapa ada yang mau ditanyakan yang bocor itu di piring apa itu bisa di miskut supaya tidak bocor penjelasan Pak Jerry kalau disambil nyanyi-nyanyi tentu saja tidak bisa ya Pak Ketua Bu Pak Wil tolong di biskut Binti supaya dia sadar kamera kita sedang live oke sambil ini Mbak Binti udah oke nah sekarang kita buka SKL kita coba kita lihat eh sorry belum sampai index kita sampai index belum karena materi kita hari ini index oke nah tetapi biar ini Anda gak ngantuk kira-kira Pak Jerry itu butuh mempelajari index itu untuk apa ya kira-kira ada yang tahu tidak kita belajar index untuk apa ya halo check kira-kira kita belajar index itu untuk apa ada yang mau sampaikan dulu belum kita belajar mengenai index kira-kira kalau kita belajar mengenai index itu untuk apa itu index saya yang tahu teman-teman disini index fungsinya untuk apa ya ada yang tahu disini tidak tahu belum tahu jadi ketika kita belajar index itu sama seperti ketika Anda mencari alamat di yellow pages pernah tidak ya yellow pages itu kutelepon kalau Anda dulu pasang telepon rumah itu pasti ada dikasih buku itu ya atau Anda punya buku yang kebel atau e-book itu disini pasti ada tulisan index nah index itu sebenarnya dalam memudahkan kita untuk mencari berdasarkan apa namanya kata kunci tertentu atau apa namanya aksen tertentu atau awal kata gitu ya atau abjad di awal kalau A semua B semua nah tentu saja ketika kita bicara nanti index index itu tidak akan berguna kalau datanya datanya cuma 5 ya jadi kalau datamu yang kamu contohkan cuma 5 data record setnya itu index tidak akan terlalu berguna gitu ya jadi Anda ngapain buk index gitu ya datanya cuma 5 gitu ya bisa kita hitung bisa kita lihat gitu jadi akan sangat tidak tidak berfungsi sekali ya kalau datanya terlalu sedikit karena index itu dia biasanya dimainkan di data-data yang besar tapi hari ini kita belajar agak gitu ya karena memang harus belajar jadi kita akan share oke oke ini saya coba cepat untuk masuk ke indexnya oke nah ini nanti ketika Anda mau modifikasi tapil index bisa dimodifikasi ya atau memberikan index pada tapil itu bisa baik itu mau Anda ketik atau tidak diketik nah ini ini topik kita sebenarnya yang paling utama disini di pertemuan ini bahwa sebuah index ini merupakan perangkat dari MySQL yang digunakan untuk mempercepat pencarian seperti ketika Anda tadi Pak Jiri menjelaskan ketika Anda punya buku yang besar itu ada abjad-abjad yang Anda cari nah itu memudahkan Anda jadi artinya pasti rekodnya banyak kalau cuma 5 itu tidak berfungsi jadi index tidak akan berfungsi kemudian dia mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksibusi query nah ini berarti kalau kita lihat ya index itu bisa kita samakan dengan perintah MySQL kira-kira apa kalau misalkan ada pernyataan seperti ini mempercepat pencarian gitu ya dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksibusi query yang komplek berarti ini kita bisa analogikan dengan apa ya kira-kira ada yang tahu tidak halo ada yang tahu di sini di kelas ini kira-kira untuk apa atau kita bisa samakan dengan perintah apa ini ketika kita bicara mengenai index halo ada yang tahu ini saya coba kita sambil ini ya praktek ya kalau-kalau tidak praktek kita akses MySQL oke MySQL samnya nyalakan dulu sudah nyalakan sudah berjalan samnya oke tempat saya kita lihat punya tabel apa kemarin sudah saya suruh install ya oke ini saya coba akan apa namanya bagi layar kepada Anda oke sudah terlihat halo muncul halo muncul muncul pak oke ini kita ketik localhost oke kemudian kita coba masuk di php myadmin ini mungkin teman-teman punya database ya ya kemarin saya suruh install nah ini contoh kita coba lihat salah satu saja cara lihatnya gimana pak untuk lihat ada indeksnya atau enggak ada yang tahu enggak kita ingin melihat itu tabel ini ada indeksnya atau enggak kita mau lihat bagaimana caranya ada yang tahu ibu-ibu bapak-bapak mas-mas ada yang tahu enggak caranya melihat apa ya pak lihat indeksnya biar kita bisa melihat indeks di struktur pak struktur ya oke pilih dulu tabelnya ya berarti ya iya pak lihat struktur kemudian kemudian gimana atau di struktur di struktur di struktur kan bisa dua-duanya oh atau mau yang struktur boleh saya di struktur biasanya pak oke dari sini boleh terus ketikan perintah kenapa pak kemudian ketikan perintah apa untuk melihat indeks perintahnya adalah lupa pak udah mau bener kemalah jadi lupa yuk silahkan ada yang lain yuk ini biar kamu enggak ngantuk nanti kalau kamu pak jari yang ngobrol nanti kamu ngantuk ya kita coba sama-sama bagaimana cara melihat indeks caranya ayo silahkan untuk berpikir silahkan silahkan ada yang mau menyampaikan bagaimana kita bisa melihat indeks nya ada indeks tidak itu caranya bagaimana pakai perintah show apa indeks apa selectable pak silahkan coba boleh yuk mau coba mau coba halo ini sudah tetap habis lanjut ya saya karekan berarti ilmunya ini tambah banyak nampilin indeks itunya pak tabelnya gitu pak kita kan ngecek dulu tabel ada indeks atau enggak kan gitu kan bisa saja kita membuatnya kalau sudah ada ngapain dibuat gitu oh gitu pak tapi selects from eh selects terus tabel nama tabelnya eh nama itunya terus from tabel apa gitu ya pak ya bukan si pak cobain mau coba ini saya ketik jangan lupa ragu ayo ayo ini sudah data lanjut loh ini lanjut mau dilanjutkan atau enggak ini tinggal kelas ayo saya pilih saya mau punya ini kan untuk lanjut apa saya terlalu cinta kepada kelas-kelas saya pak ya enggak mau beranjak pergi pak ya enggak apa-apa nanti kita kabulkan bapak Amis mau coba pakai show index bukan sih pak ya coba dulu ayo belah pak jiri coba ketekan show index from show index from tabel name slash g kalau yang saya lihat kemarin di video bapak di xmppc kayak gitu pak ayo show 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 index from table tabel name slash g show index tulisnya gimana index atau index apa tulisnya index pakai x ini enggak 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 pakai s enggak pakai s ini iya terus from from tabel tabel itunya nama 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 tabelnya oke itu misalkan contohnya adalah kt kri paket ya oke terus slash g kalau yang saya lihat sih kemarin kayak gitu pak di video bapak masalah maafin fungsinya seleski apa halo itu enggak mau tuh salah itu belum tak enter aja salah oh berarti bukan berarti salah pak tak enter aja udah dikasih warning salah join deck from kategori packet bener apa salah ini perintah ini kumah ya kumah ini kira-kira kira-kira apa salah kira-kira kira-kira nah oke dia masih mau tuh sebenarnya harusnya masih masih salah sedikit masih mau dia oke muncul tuh ya ini ada kata primary sequence index 1 ya berarti ada disini bagi kolom primary ini ini ada ini tibanya BDRE atau kita buka disini klik nama packet struktur nanti kita lihat lain nanti nanti kalau Anda mau memberi dia index caranya di klik aja tapi ini sudah di index tidak perlu di klik lagi misalkan Anda tabel yang lain ini mau Anda jadikan index boleh tapi biasanya index selain untuk tadi membantu pencarian itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antar tabel misalkan Anda mau menghubungkan primer dan sekunder maka Anda bisa memanfaatkan index di kunci sekundernya kemudian baru Anda hubungkan dengan kunci primer nah itu dia mau itu caranya tapi pada fungsi khususnya index ini selain untuk tadi melakukan relasi dia digunakan untuk membantu kita kalau datanya besar nah yang ada di sini itu semuanya bisa ada cari index ini kayak perintahnya tadi show index ini ada index atau kalian lihat disini nah ini indexnya ada nah ini bagi primer primer sekunder karena dia bisa bagi kunci primer atau sekunder pokoknya ini jadi pemakaiannya index ini selain untuk menghubungkan ini fungsi yang ada disini dia fungsinya sebagai hubungan antar tabel atau RTPMS oke nah ini saya kembali ke teori dulu nanti kalau misalkan Anda Pak ini belum saya index ya tambahin bisa Pak bisa tinggal tadi Anda masuk ke salah satu tabel kalau seumpang belum punya index tinggal masuk ke struktur ini langsung sudah cek sudah dikirim atau go oke muncul ya masih muncul ini saya pindahin masih muncul tulisannya di chartnya muncul ya dikatakan halo halo muncul Pak oke muncul Pak nah ini coba kita apa namanya kita telah ya jadi sebuah index ini adalah perangkat dari mesel yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi query yang komplek saya kembali lagi ke nah kalau kita misalkan mau melihat isi dari tabir paket ini disini ada nama-nama ini ingat Pak Jiri bilang kalau datamu isinya masih sedikit terlalu terlalu apa ya terlalu sedikit itu kita sebut sebagai insufficient nah ini artinya apa kalau terjadi insufficient resources maka sebenarnya index disini hanya sebagai penghubungan tertabir tetapi tidak bisa untuk membantu kita memaksimalkan pencarian karena isinya telur ngapain pakai index nanti isinya kalau sudah banyak baru index powerful disitu tapi kalau isinya juga masih satu dua biji ngapain pakai index jadi fungsinya bisa sangat berubah drastis ketika dia record setnya terlalu sedikit tapi hari ini kita cuma belajar nyata ya index itu bisa digunakan untuk beberapa hal dan kalau kita kembali ke sini jadi contohnya kita analogikan lagi kalau misalkan kita menggunakan perintah select from select from nawa tabel nawa tabel jenis paket maka seluruh tabel ini dia akan dibaca dari bawah sampai atas dari atas sampai bawah atau dari atas sampai bawah semuanya akan dibaca sampai dihabis gitu ya kalau tiga itu tiga sepuluh dua puluh ratus ribu itu di komputer belum terasa tapi kalau sudah angka juta dan miliar triliun bilion dan sampai sebagainya itu datanya pasti berat maka index itu akan sangat berguna tapi kalau datanya cuma kecil-kecilan maksud tiga biji akan sampai seratus kurang 500 itu index tidak terlalu terasa pemanfaatannya oke jadi manfaatnya tidak terlalu terasa jadi ketika kita bicara mengenai kalau kita bandingkan index ini sebenarnya hampir mirip dengan konsep select from cuma bedanya kalau select from itu dia menampilkan seluruh isi tabel kalau index tidak itu langsung to the point kemana dicari apa kalau select from itu kan semuanya ditampilkan nah itu hampir mirip tapi berbeda oke kembali ke sini kemudian index ini merorganisasikan daftar penunjuk ke data kual sehingga saat pskl mengoneksi query dia tidak harus membaca setiap tabel seperti di model select from kalau select from dia baca semua oke namun dia hanya membaca indexnya saja sehingga memberikan akses yang lebih cepat dan efisien ingat ketika Anda memprogram itu yang paling yang paling kita harus tunjuk tinggi adalah aspek efektif dan efisien salah satunya adalah kalau Anda mampu menggunakan data pecar yaitu menggunakan index nah index ini juga dapat memengaruhi performa dari operasi yang melibatkan modifikasi data berarti silahkan Anda menerapkan index kalau nanti datanya semakin komplek operasinya semakin komplek ya karena index itu harus di update setiap kali dan tabel-tabel tersebut dan tambahan jadi ini memerlukan ruang penyimpanan tambahan atau memori dimana ini tabel yang besar dapat memakan ruang memori juga besar juga mungkin lebih karena ini dikarenakan collagen inilah index memainkan peranan penting yang dalam mengakses data ya dan beberapa tabel dalam database MySQL tidak semuanya harus diindeks untuk beberapa alat terkait dengan performa cepatan data nah tipenya ada seperti ini tipenya adalah contoh yang mungkin paling Anda familiar yaitu kunci primer dan kunci foreign ya ini Anda dapat umpah sebuah kunci primer ataupun foreign secara otomatis dia akan membuatkan indeks untuk Anda tanpa ditemukan ini tipe indeksnya jadi nanti kalau ini kita buka itu disini ada show indeks from itu maka dia akan munculkan langsung di primary indeks ini selalu kita lihat primary karena memang primary maupun foreign key fk foreign key ini foreign key dan primary dia langsung masuk ke dalam indeks langsung di indeks karena apa ini tipe indeksnya primary foreign otomatis ketika kita menciptakan kunci primer dan kunci foreign pasti dia masuk ke indeks oke kemudian ada regular ini boleh mengizinkan nilai kembar atau nilai 0 dalam kolom dan nilai yurik dan full text oke untuk membuat indeks ada beberapa cara jelas kalau ada manual anda harus menggunakan alter kalau misalkan tabelnya masih baru anda bisa membuatnya dengan perintah create index oke untuk membuat index yang unik anda diminta untuk menggunakan sebuah batasan unik di mana nantinya salah satu opsi dari elemen tabel yang disertakan ini nanti ada pernyataan untuk create tabel intaknya seperti ini constraint unik index index name volume name kolom name berikut nah ketika anda menambahkan index unik dalam kebuah definisi tabel anda perlu menyertakan hanya kunci yang unik saja dari kolom yang diindeks kemudian ditutup dengan tanda kurung jika anda membuat index pada lebih dari satu kolom maka nanti anda harus memisahkan nama kolom tersebut dengan tanda koma dengan tambahan anda dapat menyertakan kunci constraint bersamaan dengan nama dari pembatasan pembatasan kemudian ada kata kunci index dan sebuah nama index ini jika anda tidak menyertakan nama pembatasnya kan nanti maskl akan berikannya sekarang otomatis contohnya ini retable pembelian small integer unsigned unsigned node 0 diskripsi model farcar primary key unik ID pembelian ID model ini pernyataan retable ini sebenarnya membuat dua index index primary dan index unix oke nanti hasilnya kolom ID pembelian dapat berisi hanya nilai yang unix dan nilai ID pembelian dan nilai ID model nanti akan di ambil secara bersamaan disini mungkin bisa saja dibelikan bersamaan kemudian secara regular atau non unik berarti langsung index key ini tanpa ada khususan oke contohnya ini langsung primary key index apa jadi membuatnya gini ini kalau tabelnya baru oke kalau tabelnya lama berarti di alter oke yang ini adalah index full text ini penerapannya hanya ada di field yang part chart dan text oke oke kemudian penambahan fungsi full text hampir sama dengan penambahan sebuah regular index kecuali nanti Anda memiliki khususkan untuk kunci full text contoh full text sama model ini ini pertanyaan kalau misalkan saya mau bikin index dari tabel yang sudah ada pak ya lihat disini di create tabel pembelian id small integer ini kemudian kita tambahin alter tabel pembelian add unique ada id model nah ini penambahan unique index ini untuk nilai-nilai yang terdapat pada dua kolom ketika nanti diambil ini harus unik jika nanti kolom id model itu mungkin masih terdapat nilai-nilai yang sama oke untuk index ini create index yang dipadukan dengan perintah lain di full text misalkan ini untuk menambah regular index nah untuk menghapus indexnya single drop drop index seperti ini index nah untuk index ini reka-rekan sekali lagi index ini akan berguna kita nanti apa namanya katanya besar ya katanya terlalu kecil ini hanya bagai penghubung aja disini fungsinya untuk ini aja kalau yang datanya terlalu kecil ya kalau datanya besar dia berperan fungsi seperti yang tadi banyak hal nah makanya Pak Jiri silahkan kalau Anda membuat tabel jangan terlalu sedikit jadi nanti kita akan kesulitan untuk bersimulasi ya karena datanya sifatnya kurang isufisien yang diharapkan data Anda tidak kurang nanti bisa Anda bermain index ini bisa Anda kita mainkan lebih lanjut tapi kalau datanya masih kurang ya harus dibanyakin dulu gitu ya nah untuk membanyakan data tidak harus Anda harus menunggu satu-satu itu tidak perlu untuk belajar itu tidak perlu tapi cukup ambil dari SKL orang lain mungkin untuk download untuk belajar index kira-kira itu jadi kalau untuk fungsi index itu kalau berfungsi di tabel yang banyak datanya sedikit tidak terlalu signifikan ini kalau saya ketik di tabel ini ya jadi untuk beritanya kan Anda bisa ketik show index ya so index from ini kalau saya kasih show k show ok from kategori paket ini tapi saya namaannya ini di sini lagi tidak kalau dari dalam coba saya kirim oke dia muncul mau ya ini dia menampilkan juga ini jadi saya k-nya ini show k-nya itu dia index ini sama dengan perintah yang show index hasilnya akan menampilkan sama karena ini recordnya masih sedikit ya hasilnya hasilnya kalau sama pak iyalah karena masih sedikit kalau pak Jerry sudah bilang berulang kali ini kalau mau berfungsi hanya melihat berbeda seperti ini hasilnya sama pairnya beda tapi hasilnya sama pak ya karena datanya kurang cukup mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk ini nanti kita mungkin bisa berdiskusi ya saya harap ini kita di next gitu ya pas ketemu itu tidak lagi di dalam masa yang pandemi seperti ini jadi lebih banyak kita latihan langsung kalau sekarang ini waktu kita terbatas menitnya jadi pak Jerry tidak bisa menyampaikan terlalu banyak gitu ya tapi nanti di materi itu saya harap sudah saya tulis banyak-banyak itu bisa untuk latihan itu saja ada yang mungkin ditanyakan cukup mengerti ya peran sertanya indeks gitu ya halo cik cik halo teman-teman oke baik ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah saya mau nanya untuk nanti kan kita UTS itu bentuk soalnya gimana pak nanti data lanjut nanti kita urayan aja ya anda kan lanjut urayan eh urayan 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 kita dapat kisi-kisi atau hamin satunya kita dapat soal pak kisi-kisinya itu pak jiri selalu sesuai RPS sesuai pertemuannya yang kita 1-7 ini jadi saya menanyakan pertanyaan jadi disitu kan ada topik tau di RPS itu kan kemarin sudah saya sampaikan topik RPS gitu kan jadi pertanyaannya jadi akan sesuai RPS oke baik terima kasih pak terima dari yang kamu punya download di LMS itu ya itu yang diujikan nah kalau misalkan pak kok apa namanya misalkan kayak tadi primer ya primer indeks dan sebagainya itu nah itu silahkan anda mempelajari ya kemudian belajarnya lebih dalam ya karena mungkin satu dua ada pertanyaan karena saya membuatnya dengan pak pak Sina ya ini pak Sina sudah koling-koling saya nah ini nanti akan kita samakan di RPS itu jadi untuk kesepakatan di semua kelas kelasnya saya dan pak Sina itu akan sama yang dipelajari sama materinya di LMS juga sama rata-rata yang yang buat pak Sina nanti pak Sina akan nambah sedikit-sedikit biasanya kira-kira itu mungkin ada yang lain pak mau tanya silahkan jadi indeks itu tuh kayak relasi kelas diagram ya pak indeks itu tadi pak Jerry pernah bicara sebenarnya digunakan untuk membantu kita mencari record sebenarnya itu tujuan utamanya indeks itu tetapi tujuan keduanya dia adalah sebagai penghubung yang membantu menghubungkan antara primer dan foreign itu fungsi yang kedua jadi kalau misalkan kita mau bikin relasi itu salah satunya di kunci primer dan kunci sekundernya anda harus posisikan sebagai indeks maka dia pasti mau di relasi itu mas oke pak makasih oke sudah lagi atau cukup 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 ya sudah nah kalau sudah cukup ini pak Jerry akan apa namanya mengakhiri dan nanti silahkan rekan-rekan untuk apa namanya belajar ya belajar minggu depan itu sudah UTS UTS nya di basis data lanjut itu sifatnya semuanya apa namanya objektif ya berarti itu pilihan ganda pak Jerry sudah bilang pilihan ganda nah khusus di kelasnya pak Jerry itu pilihan ganda tetapi tadi pak Sina juga sepakat kalau toh misalkan nanti ada perubahan itu biasanya kita akan sampaikan dengan tidak mendadak nah untuk kisi-kisi itu pak Jerry hanya sesuai dengan RPS saja materinya yang di LMS itu saja jadi saya tidak pernah menanyakan hal-hal di luar itu nah silahkan Anda memperdalam ilmunya dipelajari supaya nanti Anda apa istilahnya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan kita ketemu minggu depan di UTS ya silahkan mempersiapkan diri ya nanti mainnya dikurangi dulu ya tapi mempersiapkan diri untuk UTS ya kalau ada apa-apa kan Anda tidak bisa ikut nge-repot ya silahkan untuk menahan diri beberapa saat ya nanti kita bisa melaksanakan UTS secara baik mengingat durasi gitu ya supaya Anda juga kotanya bisa digunakan dibagi-bagi untuk dosen yang lain ya tidak saja Pak ya akhir kata Pak Jerry mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sejati untuk kita semua jaga kesehatan ya dekat-dekat terima kasih Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati